Pertanyaan, hari ini saya ikut bodi stretching dan ditunjukkan ada bola, ada tali, ada pemberat kaki. Untuk pemula, pemberat kaki beratnya berapa, tali belinya di mana, dan hari ini 6 lututnya tidak direkam, di mana kalau mau latihan sendiri. Oke, saya jawab sekaligus semuanya. Hari ini tidak direkam karena tidak ada gerakan baru, tapi gerakan-gerakannya pernah direkam, tinggal masuk ke YouTube, ketik 6 lutut jarot. Begitu ketik di YouTube 6 lutut jarot, maka ada beberapa rekaman. Misalnya ini, 6 lutut paling atas. Bawah lagi, 6 lansia lutut juga. Ini sambil menunjukkan juga pemberatnya. Bawahnya lagi, bodi stretching untuk sakit lutut. Bawahnya lagi, atasi lutut nyeri. Bawah lagi, yang baru tadi malam di-upload. Sakit lutut dan terapi oson. Berikutnya lagi, kaki lutut pundak. Bawahnya lagi, pembukaan waktu kita lutut dan pinggang. Ini semuanya sudah ada rekaman mengenai senamnya. Gerakan-gerakan senam, baik untuk lutut maupun pinggang, selama tidak ada gerakan baru, tidak direkam, tapi bisa dicari sendiri, tinggal ketik saja, sakit lutut, jarot. Itu adalah gerakan-gerakan untuk lutut termasuk pinggang. Sekarang, kalau alatnya. Alatnya, maka tinggal masuk ke YouTube. Ke YouTube. Google, maaf ya. Masuk ke Google, ketik saja pemberat kaki. Maka inilah yang pemberat untuk dipasang di kaki. Versinya macam-macam, mereknya macam-macam, bukan satu hal yang perlu di-endorse secara khusus merek ini atau merek itu, karena ini bukan hal yang kayak obat, yang harus diminum, atau kayak oximeter, memang ada yang tidak bisa 100%, ada yang bisa 100%. Ada yang bisa di bawah 30%, ada yang kayak punya saya 30% mati, tapi ini sesuatu yang di luar tubuh. Maka bisa dipilih saja yang mana saja untuk pemberat kaki. Kalau istri saya pakai yang setengah kilo, saya pakai yang satu kilo. Ada yang satu kilo, ada yang dua kilo. Bahkan kalau rajin nyari, ini dia, tahu saya ini model ada yang pemberat kakinya itu bisa diatur. Jadi ditambah-tambah bar-barnya. Jadi bagian-bagiannya itu bisa dicopot, dikurangin, kurangi satu strip, kurangi dua strip. Itu ada. Ada yang dua kilo, tiga kilo. Silakan dipilih saja. Ada yang memang bisa ditambah geraknya. Ini untuk pemberat kaki. Kalau bola untuk latihan lutut, sebenarnya bukan hanya untuk orang sakit lutut. Bola itu sebenarnya kalau mau mendalami, sebenarnya bola yoga. Ketik saja di Google atau di Shopee, di Bukalapak, bola yoga, maka inilah aneka bola yang memang dia itu tebal. Kalau bukan bola yoga, ya meletus. Ada yang dari yang tadi pagi kita pakai, yang istri saya punya itu 22 cm. Ada yang 30, ada yang 40, enggak masalah. Kalau 40, nanti kan kita kakinya agak buka, lalu neken balik. Bahkan bisa dipakai untuk gerakan-gerakan, melenturkan pinggang pun. Kalau misalnya kayak mau push up, mau tangannya ke belakang, tapi tanpa bola kan takut jatuh. Nah, ini kayak mungkin untuk gerakan seperti ini kan, senam yang kalau kita umur sudah aman kan, sudah umur mau aman kan tinggal dikasih bola. Ini kan bisa untuk gerakan-gerakan, melenturkan pinggang seperti ini. Saya belum beli yang bola besar, karena saya masih bisa untuk waktu push up, ganjel kaki, dan seterusnya. Tapi yang istri saya beli, yang dalam tujuan untuk latihan lutut. Maka itu antara 20 sampai 45 cm, mereknya apa saja. Lalu talinya sama juga. Masuk ke Google, ketik loop band. Atau tali yoga juga akan muncul. Jenisnya banyak banget. Kemarin ada yang bilang, Pak, waduh saya belinya kepanjangan, Pak. Yang kalau panjang ini nanti bisa dipasang di kaki, sambil berdiri tarik-tarik. Gak apa-apa. Ada yang pendek. Saya punya tadi memang yang pendek. Cuma satunya 15 ribu, kalau satu set 75 ribu. Setahun putus ya beli lagi aja. Cuma 75 ribu. Jadi ini yang untuk taruh di tangan, di kaki. Kalau yang panjang, bisa untuk sambil berdiri, tarik-tarik. Jadi kalau misalnya, waduh saya salah beli yang panjang. Gak, gak salah beli. Pakainya banyak. Tinggal ketik aja senam loop band atau yoga pun nanti muncul. Ketika akan senam pakai tali. Ini banyak sekali. Ini tutorial di YouTube. Saya akan malah sebenarnya belum lama mengajarkan hal ini. Itu mengenai senam lutut, kaki lutut. Sekaligus menjawab yang tadi, orang diabet memangnya harus gerak yang kaki. Sebenarnya gerak seluruh tubuh. Tapi ada penelitian yang menghubungkan antara pankreas dengan lutut. Jadi ketika lutut digerakkan, itu stimulasi untuk pankreas itu aktif. Itu alasan pertama untuk orang diabet. Nah orang lansia sekarang. Kebanyakan lansia itu, ayah saya waktu umur 70, gulanya 400-500. Ibu saya dari umur 35, memang diabet. Bapak saya gak diabet, tapi kita umur 70, gulanya 400-an juga. Kenapa? Ya namanya pankreasnya. Apalagi di Jawa, biasa manis. Pankreasnya sudah kebiayaan produksi insulin banyak-banyak. Akhirnya senam lutut atau senam lansia. Apa itu? Lutut lagi. Senam atau gerakan orang diabet, kenapa lutut? Atau jalan kaki ya. Kalau gak praktisnya jalan kaki, kalau gak ya duduk diangkat-angkat kakinya. Tapi lebih parah. Kenapa? Karena itu membuat gulanya terbakar tanpa membakar lemak. Jadi olahraga itu punya banyak fungsi. Kalau misalnya muda-muda, overweight, nah treadmill. Kenapa treadmill membakar lemak? Waktu treadmill itu denyut jantung kita, namanya denyut pulsa aerobik. Itu sekitar 130-140, turun kaki 130-125, naik lagi, maka ritmanya treadmill itu cepat, pelan-pelan, tapi lari, lari cepat, lari pelan, lari cepat, lari pelan. Denyut jantung dipertahankan di 130-140. Nah, itu lemak kebakar. Sudah diabet, kurus, habis kanker, kena kemo, kurus, lemaknya udah dikit. Jangan olahraga yang denyut jantungnya di atas 115. Harus yang 110 atau 105-115. Ini bakar gula. Nah, masalah juga dengan lansia itu kan gulanya tinggi, walaupun gulanya nggak diabet. Maka cukup olahraga yang denyut jantungnya tetap bertahan di antara 105-115. Nah, itulah bodi stretching sebenarnya. Senang, tai chi, jigong, renang, jalan kaki. Maka itu, ini olahraga-olahraga yang bagus buat orang gula. Kenapa? Ini olahraga yang bakar gula. Orang diabet, jangan olahraga bakar lemak. Jangan. Karena orang diabet kebanyakan kurus, malah lemaknya kurang. Malah kita makan lemak, minum lemak, tapi lemak sihat kan? Makan omega-3, 6 kapsul, 2 pagi, siang 2, makan 3, 3, 3. VCO, 1 sendok pagi, 1 sendok siang. Kita banyak butuh lemak untuk membiasakan metabolisme keton, metabolisme lemak, energinya dari lemak, jangan dari gula. Jadi kita butuh banyak lemak. Simpanan lemak di tubuh, tinggal dikit lagi kurus. Jangan dibakar lagi. Makanya senamnya senam kaki. Olahraganya olahraga kaki, tapi jangan lari. Olahraga lutut. Itu sekaligus bukan buat diabet, tapi juga buat lansia. Untuk senam lutut, biar ototnya terbentuk, dipasanglah pemberat tadi. Bisa tekan bola, bisa tali, untuk memberikan beban kepada otot. Denyut jantungnya tidak pulsa aerobik, tapi ototnya dilatih. Kenapa? Tujuannya menaikkan masa otot. Orang diabetes juga banyak yang kurus, kayak saya. Kekurangan masa otot. Sekarang otot saya naik. Kalau saya dites di tempatnya gym, atau pakai timangan digital, masa otot saya sudah normal. Tulangnya normal. Kenapa? Ototnya dilatih, gimana nggak naik. Tapi waktu kita olahraga, benyut jantungnya di bawah 115. Jadi lemaknya nggak kebakar. Ototnya yang dilatih. Itu penjelasan kenapa lansia, dan juga diabetes. Sebenarnya jenis olahraganya, olahraga yang bakar gula, bukan yang bakar lemak. Terima kasih.